Intro Dalam memilih pasangan hidup, kita memang dianjurkan untuk memilih yang terbaik. Namun bagaimana jika beberapa orang dari kita terlalu memilih milih pasangan agar mendapatkan calon imam terbaik, bahkan sampai lupa bahwa umurnya sudah melewati batas? Berikut penjelasannya. Apakah salah jika sebagai laki-laki terlalu selektif dalam memilih pasangan? Ada pepatah emak saya, emak saya orang Betawi 24 karat begitu ya. Jadi gini, ada dalam falsafah Betawi jangan suka pilih-pilih tebu nanti dapetnya buku. Tau buku gak? Ibu-ibu tau buku gak? Apaan? Nah ini dia, apa buku buku? Batasnya, batas tebu ya? Tebu ya. Nah itu dia, jangan suka pilih-pilih tebu nanti malah dapet buku. Kenapa? Kita pengen yang manis, mana yang banyak airnya, eh gak tau yang dapetnya bukunya. Yang keras gak ada airnya. Ini falsafah Betawi nih, pake betul nih ya. Satkafi khususnya ya. Jangan suka pilih-pilih tebu dapetnya buku ntar. Kenapa? Karena kalau orang terlalu selektif, bukan gak boleh. Rasulullah memberikan kabar. Ya tadi, li maliha, li hasabiha, li jamaliha. Tapi kan, fazfarbizatid din. Seolah ini kita ingatakan, ini kriteria saya begini dan sebagainya. Tapi kalau seandainya tidak semuanya, ada skala prioritas dalam pilihan kita. Gitu loh. Andai kita pengen nih, cakep karena perbaikan keturunan. Yalah gitu ya. Misalkan begitu, Rasulullah mengatakan, li jamaliha. Lihatlah apa yang membuatmu tertarik menikahinya. Wajar kalau kemudian kita lihat parasnya juga. Tapi kalau kita lihat yang lainnya, kemudian ternyata bab terakhir itu adalah tidak sesuai dengan kriteria yang paling utama dari apa yang menjadi prinsip hidup kita. Tunggu. Jangan terlalu selektif. Dapetnya buku ntar. Dapetnya? Buku. Enggak, dapat manisnya. Karena tadi disebutkan kan, tidak ada yang sempurna. Makanya harus ada kriteria yang paling utama. Oke, agamanya. Tapi dia harus bisa masak, bisa nyuci. Lu nyari istri, penyari pembantu. Ya kan gitu kan? Apalagi sekarang sudah banyak. Wah, istri saya gak bisa masak. Alhamdulillah, delivery order bisa sekarang. Ya, Asya Allah. Ya, Asya Allah kan gitu ya. Artinya sekarang gak mesti yang begitu gitu loh. Maka waktu istri saya bilang, Bi, apa namanya, waktu dia bilang, ini gimana? Nah, udah tenang aja dah ya. Kita sering makan di luar aja, gampang. Maksudnya apa? Nyendok nasi dari dapur, makannya di pelataran. Makan di luar, kan gitu. Jadi Masya Allah, artinya apa? Jangan terlampau selektif yang akhirnya, Anda, tadi seperti yang terkatakan Ustazah Lulu, gak dapet apa-apa. Ya, bakia bila akhir. Bakia bila zaujin. Bakia bila zaujatin. Ya, akhirnya gak dapet istri, gak dapet suami. Berdasarkan itu aja. Akhirnya tadi, orang-orang sudah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Orang-orang udah ke penghulu, dia masih... Itu, maksudnya buat yang sebelah sana. Bukan yang di sini, kan gitu. Kena juga yang di sini. Kena juga. Oh, mungkin yang di sana lagi di sini. Makanya sekali lagi, inilah buat kita semua, buat ibu-ibu yang akan cari mantu. Gak apa-apa, yang penting soleh dulu, itu yang paling utama. Soleh asal tajir, itu Alhamdulillah, syukuri. Ya, kan begitu ya. Sama juga buat yang laki-laki. Yang penting Mas soliha, urusan cantik, Alhamdulillah. Urusan dia cerdas, Alhamdulillah. Soliha dulu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kesolihan ini akan menular kepada anaknya, sebagaimana kesolihan akan mengantarkan, mengajak keluarga ini ke surga. Kata Allah, Allah mengajak kalian menuju surga dengan ampunannya, sementara mereka yang musyrikin itu, ya du'u ilal-nar. Mereka mengajak kalian kepada neraka. Makanya tadi, jangan terlampau pilih-pilih gitu. Oke, kasih tahu. Standar, akidah harus sama. Kufu namanya. Kemudian apa? Pendidikan. Asal, bagus lah. Iya kan? Kenapa? Karena itu tadi, membantu kita untuk ngobrol. Yang ketiga, kesolihan. Penting sekali untuk kita. Maka seperti itulah, insya Allah, kriteria yang akan kita dapati, kalau seandainya kita tidak telah pilih-pilih tadi. Setiap orang yang menikah pasti menginginkan, semua yang menikah menginginkan keluarganya penuh dengan ketentraman, penuh dengan rasa cinta, dan penuh dengan kasih sayang. Tapi bagaimana cara meraih itu semua, tidak akan pernah mungkin bisa, kalau tidak ada ilmu antara suami dan istri. Jadi, untuk para jomblo yang belum menikah, me-timenya banyak, maka menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga kau amalkan ilmumu ketika kau menikah, dan bagi teman-teman yang sudah menikah. Kita diminta untuk senantiasa sabar. Dalam menghadapi pasangan kita, insya Allah mudah-mudahan, kesabaran itu membuahkan hasil yang manis, membawa keluarga kita. Tidak hanya bersama di dunia, menuju ke syurga Allah. Bersama-sama, insya Allah. Terima kasih kepada guru-guru kita, terima kasih kepada seluruh jamaah Islam itu, yang sudah menonton acara kita pada hari ini. Insya Allah pembelajaran kita yang berharga pada hari ini, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki diri, sehingga pasangan kita pun juga memperbaiki dirinya. Dan buat jamaah yang belum menemukan jodohnya, insya Allah dengan pelajaran hari ini, dapat segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh, yang dapat memuliakan hidupnya dunia dan akhirat. Insya Allah saya Caca Frederika, mohon pamit undul diri dulu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.